Intro satu kali 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 emang agak ribet ya emang kehidupan gue ini emang agak susah apalagi mulut gue untuk berkata-kata itu agak ribet gue gak tau kenapa kenapa coba kasih tau gue kenapa hah lintar kenape ya tapi sumpah guys lintar ini dia kocak banget dia lucu banget dia apa ya mungkin tampangnya kalo misalnya orang liat tuh kayak serem gitu tapi hatinya tuh kayak cute hatinya tuh sangat lembut dia tuh selalu care sama gue 5 menit sekali dia nanya sama gue bang minum bang 5 menit sekali loh, bayangin kan kalo misalnya dalam 1 hari ada berapa kali 5 menit lo bayangin gue besernya bagaimana ya tuh kencing mulu gue aduh lintar kalo misalnya salah dikit nih terjelas ampun bang ampun bang tapi dia lucu banget sih, mantep lintar jadi sekarang gue mau jemput si Richis lagi tadi gue udah pulang dulu tadi soalnya ada yang harus gue gojekin gue paketin, jadi gue gak bisa kalo gak pulang jadi gue put balik dulu terus baru gue jemput dia karena emang kalah challenge-nya gue harus jemput dia lagi kan katanya tadi gue kan karena sebagai lelaki gue harus apa ya, lelaki itu yang dipegang kan kata-katanya jadi omongannya kata-katanya itu kan termasuk omongan gimana sih lintar ini kenapa sih? cuma mereka berdua salah-salahan mulu nih dari sini lintar gue di bawah-bawah lagi lintar gak? gue mau nanya nih lintar ini apa sih tatu lo di leher ini apa maknanya? kenapa tatu ini capung ini, belalang ya? apa? tahun? iya kan dulu masih kecil bang jadi gak tau kan tahun? iya kenapa lo suka tahun? ya kan masih kecil sih mau deh liat gambar doang liat gambar, woy bagus nih tatuah gitu umur berapa lo tatu ini? SMP SMP ada tatuan tapi juga lo tau gak? lo kan SMP tatuan iya gue waktu SD rambut gue merah waktu SD bandel banget gue waktu SD bandel, waktu SMP bandel gue tuh bandelnya waktu SMP-SD tau SMP-SD tuh gue bandel-bandel banget tuh pas SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 kerjaan gue cabut mulut tiap hari kerjaan gue, guru tuh sampe ada yang nangis tau guru sampe nangis ngomong ke gue gini kayak masuk lah, masuk karena gue gak pernah masuk kelas gue nongkrong di kantin sama temen-temen gue enak banget tuh guru mohon-mohon sama abangnya bandel banget gue karena dia udah gak tau lagi mau ngomong apa gitu loh masuk BK tiap hari kalau dulu gue BK, kalau sekarang BP kalau misalnya anak-anak Jakarta tuh kayak guru BP gitu tapi kalau misalnya gue dulu di Aceh namanya guru BK bimbingan konseling kepanjangannya mantep banget kan gue tau kepanjangan apa itu BK bimbingan konseling misalnya kita masuk ke BK kita tuh dibimbing gak boleh gitu ya lintar gak boleh bandel-bandel lagi jadi orang tuh harus baik-baik gak boleh bandel-bandel kita gak boleh kita gak boleh comment ke orang bang Vian tuh lo parah lo Vian parah nih Vian salah satu yang patut tidak boleh dicontoh kita tuh harus menyebar kebaikan dengar tuh bos ngomong tapi lo nyesel gak dulu lo nakal? nyesel sih nyesel lo dulu lo nakal? iya tapi kalau misalnya lo gak nakal lo gak punya cerita hidup nah benar juga nah jadi lo mending yang mana? dua-duanya sih cuma kita harus ya harus pilih lah satu lah ya kan sama aja pilih satu lah ya lah kalian dua pacaran aja lah lintar sama Vian nih udah ada video-video call di lintar lagi sama si Anggi punya grup sendiri eh bang Anggi dimana? hahahha gue asalnya terus tiba-tiba bisa video call dong lintar sama si Vian apa nih gua bilang ya Allah gua lagi dalam kasi syuting eh bang 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 Vian bang Vian lagi video call cocek banget cocek banget kalian berdua nih tapi gak apa-apa kalian udah udah kompak ya pokoknya ya harus harus bang harus selalu kompak dengar tuh jangan saling menjatuhkan itu bener tuh bener gua pokoknya tenang lah bersama kalian kalian baik-baik kalian orang baik-baik semoga kalian bisa menjadi orang yang lebih baik lagi kedepannya begitu pun gua pokoknya kalo kita tuh misal ada salah-salah apa saling ingetin aja iya oke? mantap dengar tuh pampiannya maksudnya apa yang bos bilang itu abang dengar kalian dengar? dengar juga dengar gak kalian? dengar ini nonton kalian dengar gak? banyak kalian dengar gak? gila cacau nih udah jadi gitu jadi sekarang gua lagi di jalan emang agak jauh kan tadi gua balik dulu apa ini mobilnya ada alis apa mobil di lampu depannya ada alis begini loh gini alisnya gua yakin tumpah si cewek yang punya soalnya ada alis mata begini prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ya udah gue ajak dia makan, tapi nanti makannya nggak usah kalian lihat, biar kita-kita aja yang tau Oke guys, jadi sekarang kita udah nyampe ke TransTV, dan sekarang udah jam 5, jam 17.04 keliatan kan ya, jam 17.04, jam 5 Terus ya sih, Richie sudah kelar, tapi gue cat belum dibalas, makanya jadi ya udah, sekarang kita tungguin dulu, semoga dia cepet kelar Dari tadi gue merem sama Vian juga tidur nih dari tadi, malem udah tidur tempat gue, tapi dia nggak tidur, gimana ter, dia ter? Dia nggak tidur bang, saya ini balik nih, begitu tiap menit saya balik muka, vlog main handphone, nonton Youtube Pelan-pelan, lo juga nggak tidur berarti? Tidur dong, kan lo lihat dia nggak tidur? Tidur saja, ganggu, lo keganggu berarti sama dia? Iya Berarti lo mau tidur sama dia lagi nggak? Iya, tidur tidur Saya suka peraduan domba ini, yaudah kita sekarang lagi nungguin, nungguin si Richie belum keluar-keluar Lama banget, semprot dia kalau baru masuk, karena dia abis ketemu orang banyak, semprot Gitu ntar, simulasi ketemu Simulasi segala Yaudah lah, tungguin ntar, ntar lagi Tuh udah bilang, belum, dua segmen lagi, cepet Dua segmen, buset Buset, dua segmen, buset Tunggu, cepet kok, dua segmen lagi Belum, katanya jam 5 kelar Nggak, taunya dua segmen lagi Untung gue udah janji, kayak janji klinking segala lagi Yaudah lah ya, nggak apalah ya Karena gue lelaki, dan omongan gue harus dipegang Omongannya harus dipegang, apalagi janji Ini buat lelaki-laki di luar sana Pokoknya, setiap kalian janji sama orang Kalian berkata sesuatu Gimana caranya kalian harus menepati janji Janji-janji itu Apalagi kalian misalnya sudah dijanji setia sama orang Terus kalian nggak setia Ah, udah lah, nggak bagus Nggak bisa jadi suami Kalian harus setia Kalau misalnya kalian punya komitmen Tapi kalau nggak punya komitmen, yaudah terserah kalian Karena kan yang penting kita menjaga komitmen sama orang Tapi kalau emang nggak ada komitmen ya Ya nggak gimana-gimana juga kan Sama satu lagi Kita boleh berteman sama siapa aja Tapi kita tahu porsi-porsinya Kita tahu yang temenan itu seperti apa Yang kalau misalnya kita berkomitmen itu seperti apa Jadi yaudah, semuanya harus jalanin aja dengan baik Dan jangan lupa sebagai laki-laki Kita harus selalu memegang teguh omongan kita Oke? Ingat itu Ingat itu, baik Mantap Kita tunggu ya Dua segmen loh Lama Udah gue tidur dulu ya Eh, bentar Gue tidur dulu Ya tidur Gue mau tidur Ya Allah Masih di-shooting-shooting Ini mau lihat banget Gue tidur Jadi tutorial tidur tuh gini Kalau gue di mobil tuh gini tidurnya Maaf ya, mobil gue emang agak berantakan Nih Udah deh, gue tidur langsung Dadah Masih tag lagi Udah Aku udah habis tenaga sih Aku gak bohong aku habis tenaga Udah ya Udah, udah kelar ya janji aku ya Oh iya jemput ya Lupa-lupa-lupa Makasih ya aku udah dijemput Tapi aku habis tenaga banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena lelaki itu yang dipegangkan omongannya Jadi aku Setuju? Dan aku percaya dia memenuhi janjinya Engga, engga, engga Kamu gengsian deh Udah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau kemana? KPC Bye Bye Bos Bos Saya mau buka pintu Mampu Saya turun dulu apa gimana? Ah dutup Emang benar-benar Saya mau buka pintu Pian Nanti Bos Pian kita peluk-pelukkan lagi ini kakak gua kenal lu diam-diam makanya mau buka kaca mau buka pintu ya kau yang melepaskan